Saya memang belum bisa keluar pulau, karena memang saya harus menyiapkan bansos yang harus sebelah keluar. Nanti istilah itu kita akan coba petakan, karena masalah-masalahnya beda-beda. Adalah siap, mungkin ada juga pengemis, ada tukang becak, anak jalanan, nah itu treatmentnya beda. Terima kasih. 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 Ya anakku ya Mulai sekarang Ayo berhenti Ibu akan bantu sekuat tenaga untuk kalian Tapi kalian jangan lari Ayo semangat Anak-anak muda harus semangat Buatlah orang tua kalian bangga Bisa kalian Jangan kecewakan orang tua kalian Bisa kalian Asal kalian mau Tinggal kalian mau Atau tidak Cuma itu aja mencintai Ibu juga gak punya uang saat sejuali Tapi karena Tuhan melihat keseluruhan Ibu-ibu jatuh Ibu juga gak pernah bayangkan Ibu jadi satu-satunya Kota di dunia yang bicara Tapi karena Semua orang tahu di luar sana Bahwa itu sungguh-sungguh Maka diberikan Dan kesempatan oleh Tuhan Kalian mau Kamu mau sekolah Sungguh-sungguh-sungguh-sungguh aja Jangan masuk Enggak Diajak temennya ke sana Ikut Nanti kalau kamu Diajak temenmu Masuk semua Yang membutuhkan untuk lebih Kesejahteraan Jadi saya coba memetarkan Karena Apa-apa yang bisa kita lakukan Sehingga Kami bisa melikiu Kebaik resource yang ada di kami Maupun Anggaran yang ada di kami Seperti itu Jadi Saya Saya memang belum bisa keluar Pulau Karena memang Saya harus menyiapkan Apa Bansos Yang harus sebelah keluar Nanti setelah itu Kita akan coba petakan Karena masalah-masalahnya Beda-beda Jadi masalahnya Tiap Apa namanya Tiap Yang kita kunjungi Itu masalahnya Beda-beda Karena itu Saya mencoba Memetarkan itu Dan kemudian Mencoba Mensolusikan Untuk masalah-masalahnya Ya Kalau disini kan Tadi Ada lansia Mungkin Apa Ada juga Pengemis Ada tukang becak Anak jalanan Nah itu Treatmentnya beda Dengan misalkan Yang saya lakukan Di Bonorogo Nah karena itu Setelah ini Mungkin kami akan Lakukan pemerintahan Dan kemudian Kami bisa Mensolusikan Bantuannya Tapi Kita berharap Bisa suitable Sampai mereka Mampu berdiri Gitu Jadi bukan hanya Sekedar Apa namanya Dibantu Kemudian dilepas Supaya Masalahnya Selesai Ya Bentuknya seperti Pelatihan-pelatihan Seperti itu Ya Tapi kan Tidak Bisa hanya Pelatihan Kalau Kemudian Marketingnya Juga Tidak Kita Akseskan Nah itu Yang Sekarang Coba Kita Selesaikan Seperti itu Termasuk Termasuk Bangunan Bangunan Iya Insyaallah Nanti Bangunan Bangunan Ini Tapi kami Akan Komunikasi Dengan Yayasan Karena Ini Lahannya Kan Bukan Milik Perorahan Jadi Kita Tidak Bisa Bisa Orang Perorahan Beja Dengan Misalkan Yang Rehabilitasi Rumah Yang Kita Lakukan Ini Tidak Bisa Karena Ini Lahannya Milik Yayasan Seperti itu Terima Terima selamat menikmati